Intro Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi Pelajar Skapsa yang hebat pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester 2 Hari ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia Dalam ilmu kimia, terdapat hukum dasar yang berlaku Hukum-hukum tersebut dikenal sebagai hukum dasar kimia Hukum dasar kimia dibagi menjadi dua jenis Yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masa unsur Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan volume gas bereaksi Oke pelajar Skapsa, mari kita bahas lebih detail tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia Baiklah kita mulai pembelajaran hari ini KD 3.5, hukum dasar kimia dan perhitungan kimia Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.5, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia 4.5, menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Ada pun tujuan pembelajarannya Melalui diskusi dan kajian literatur siswa dapat Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum dasar kimia Yang kedua, menerapkan hukum-hukum dasar kimia Konsep masa atom relatif dan masa molekul relatif untuk menyelesaikan perhitungan kimia Yang ketiga, terampil dalam menggunakan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan benar Hukum dasar kimia disini terbagi menjadi yang pertama Hukum kekekalan masa atau hukum lafusier Kemudian hukum berbandingan tetap atau hukum praus Hukum berbandingan berganda atau hukum dalton Hukum berbandingan volume atau hukum gai lusak Penentuan volume gas pereaksi dan hasil reaksi atau hipotesis Avogadro Kita mulai yang pertama, hukum kekekalan masa atau hukum lafusier Yang menyatakan, di dalam sistem tertutup suatu reaksi kimia Masa zat sebelum reaksi sama dengan masa zat sudah reaksi Salah satu percobaan yang pernah dilakukan lafusier Adalah mereaksikan cairan raksa dengan gas oksigen dalam suatu wadah di ruang tertutup Sehingga menghasilkan raksa oksida yang berwarna merah Apabila raksa oksida dipanaskan kembali Maka senyawa tersebut akan terurai menghasilkan sejumlah cairan raksa dan gas oksigen Dengan jumlah masa yang sama seperti semula Percobaan tersebut membuktikan bahwa Masa suatu benda sebelum dan sesudah reaksi tetap sama Hukum lafusier inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum kekekalan masa Dengan kata lain, materi tidak dapat diciptakan atau disemusnahkan Nah, kalau kalian lihat di sini Kayu ketika dia dibakar atau dia direaksikan dengan oksigen Akan menghasilkan arang atau abu disertai dengan gas dan asap Jadi, masa kayu ditambah oksigen akan sama dengan masa arang atau abu ditambah dengan gas ditambah dengan asap Jadi, sesuai dengan hukum kekekalan masa Yaitu masa zat sebelum reaksi adalah sama dengan masa zat sesudah reaksi Bagaimana dengan karat pada besi? Apakah berat awal besi sama dengan berat besi berkarat? Iya, sesuai dengan hukum kekekalan masa Jadi, berat awal besi akan sama dengan berat besi berkarat Bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Iya, jadi sesuai dengan hukum kekekalan masa Hukum berikutnya adalah hukum perbandingan tetap atau hukum PROS Perbandingan masa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap Berdasarkan tabel hasil eksperimen PROS Kalau kalian lihat di sini Jadi, masa hidrogen yang direaksikan Misalkan di sini dia adalah 1 gram Dan masa oksigen yang direaksikan adalah 8 gram Maka, masa air yang terbentuk adalah penjumlahannya Jadi, 1 ditambah 8 adalah 9 Maka, tidak akan didapatkan sisa hidrogen ataupun sisa oksigen Bagaimana jika masa hidrogen yang direaksikan adalah 2 gram Dan masa oksigen yang direaksikan adalah 8 gram Maka, masa air yang terbentuk tetap 9 gram Sedangkan terdapat sisa hidrogen sebanyak 1 gram Jika masa hidrogen yang direaksikan adalah 1 gram Dan masa oksigen yang direaksikan adalah 9 gram Maka, masa air yang terbentuk pun tetap 9 gram Jadi, terdapat sisa 1 gram oksigen Jika masa hidrogen yang direaksikan 2 gram Dan masa oksigen yang direaksikan adalah 16 gram Maka, masa air yang terbentuk penjumlahannya 2 ditambah 16 sama dengan 18 Kenapa? Karena di sini bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen Selalu bereaksi membentuk senyawa air Perbandingannya adalah selalu tetap Yaitu 1 dibanding 8 Jadi, masa hidrogen dibanding dengan masa oksigen Adalah 1 dibanding dengan 8 Contoh soal Berdasarkan tabel eksperimen Proce Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen Dengan 40 gram oksigen Maka, berapa gram air yang terbentuk? Nah, kita bisa menjawab di sini Masa hidrogen dibanding masa dengan oksigen Perbandingannya adalah 1 dibanding 8 Sedangkan di dalam soal Perbandingan masa hidrogen dibanding dengan masa oksigen Adalah 4 dibanding 40 Nah, jika di sini 4 gram hidrogen yang direaksikan Maka, akan diperlukan oksigen sebanyak 4 dikalikan 8 Sama dengan 32 gram Untuk kasus ini, oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi semuanya Jadi, oksigen yang masih bersisa sebanyak 40 dikurangi 32 Jadinya 8 gram Sedangkan, air yang terbentuk di situ adalah 4 gram Ditambah 32 gram Maka, hasilnya tentu saja 36 gram Tugas untuk kalian Yang pertama di sini Dalam senyawa AB Diketahui perbandingan masa A dibanding masa B adalah 2 dibanding 1 Persamaan reaksinya A ditambah B bereaksi membentuk AB Jika terdapat 60 gram senyawa AB Tentukan masa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut Yang kedua Untuk membentuk senyawa besi sulfida atau FES Perbandingan masa FE dibanding masa S adalah 7 dibanding 4 Bila 30 gram besi dan 4 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida Berapa gram masa besi sulfida yang dapat terbentuk Kerjakan di buku catatan kimia, ditulis tangan saja Oke, hukum perbandingan berganda atau hukum dalton Yang dinyatakan Bila 2 unsur dapat membentuk 2 jenis atau lebih dari 1 senyawa Dimana masa salah satu unsur tersebut tetap atau sama Maka berbandingan masa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut Merupakan bilangan bulat dan sederhana Contoh soal disini Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 Dengan komposisi masa terlihat pada tabel berikut Jadi kalau kalian lihat di dalam tabel N2O, masa nitrogennya 28 gram Masa oksigennya 16 gram Perbandingannya 7 dibanding 4 Jadi disini 28 gram dibagi dengan 4 Akan menghasilkan perbandingan 7 Masa untuk oksigen 16 gram dibagi dengan 4 Akan menghasilkan 4 Jadi direpatkan perbandingan 7 dibanding 4 Sama halnya dengan senyawa NO, N2O3, ataupun N2O4 Maka disitu dari tabel tersebut terlihat Bahwa bila masa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram Maka berbandingan masa oksigennya Dalam N2O dibanding NO, dibanding N2O3, dibanding N2O4, sama dengan 4 Dibanding 8, dibanding 12, dibanding 16 Atau 1 dibanding 2, dibanding 3, dibanding 4 Hukum berikutnya adalah hukum perbandingan volume atau hukum gai lusak Yang dinyatakan pada suhu dan tekanan yang sama Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan ulat Berdasarkan percobaan gai lusak pada tabel berikut pada percobaan yang pertama Volume gas hidrogen yang direaksikan sebanyak 2 liter Volume gas oksigen yang direaksikan sebanyak 1 liter Maka volume uap air yang dihasilkan adalah 2 liter Percobaan yang kedua disitu Volume gas hidrogen yang direaksikan adalah 4 liter Volume gas oksigen yang direaksikan adalah 2 liter Maka volume uap air yang dihasilkan adalah 4 liter Jadi disini menurut gai lusak Pada reaksi pembentukan uap air Agar reaksinya sempurna Untuk setiap 2 liter gas hidrogen Diperlukan 1 liter gas oksigen Untuk menghasilkan 2 liter uap air Jadi perbandingannya didapatkan 2 dibanding 1 dibanding 2 Hukum perbandingan volume atau hukum gai lusak Ditentukan juga melalui persamaan reaksi Atau melalui rumus pada P dan T yang tetap Maka dirumuskan V1 per N1 sama dengan V2 per N2 Dimana disitu V besar disebutnya dengan volume Beda dengan V kecil Kalau V kecil disebutnya velocity atau laju reaksi Sedangkan N disitu disebutnya dengan jumlah mol Jadi perbandingan antara volume awal dibanding dengan jumlah mol awal Akan sama dengan volume yang kedua Atau volume akhir dibanding dengan jumlah mol yang akhir Penentuan volume gas bereaksi dan hasil reaksi Atau hipotesis Avogadro Pada suhu dan tekanan yang sama Semua gas bervolume sama Dan mengandung jumlah molekul yang sama pula Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi Sama dengan koefisien reaksinya Contoh soal Pada reaksi pembentukan uap air 2H2O direaksikan dengan O2 Akan bereaksi menjadi 2H2O Jadi perbandingannya 2 dibanding 1 dibanding 2 Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat celcius Dan tekanan 1 atm adalah 10 liter Maka volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama Dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut Kalau kalian lihat disitu Volume O2 dibanding dengan Maaf Volume H2 dibanding dengan volume O2 Sama dengan koefisien H2 dibanding koefisien O2 Disitu kalau kalian lihat Koefisien dari H2 adalah 2 Koefisien dari O2 adalah 1 Maka cara menentukannya Volume O2 karena koefisiennya 1 Maka 1 per koefisien dari H2 Yaitu 1 per 2 dikalikan 10 liter Volume dari H2 sama dengan 5 liter Nah sekarang tugas kalian Berapakah volume dari H2O? Saya harap kalian pasti bisa memahami penjelasannya Oke untuk tugas berikutnya Yang nomor 3 Tuliskan persamaan reaksi Yang menunjukkan bahwa Perbandingan volume gas nitrogen atau N2 Gas nitrogen atau H2 Yang bereaksi dengan amonia Atau NH3 yang dihasilkan adalah 1 dibanding 3 dibanding 2 Yang keempat Gas metana terbakar di udara Menurut persamaan reaksi CH4 ditambah 2H2O Bereaksi menjadi CO2 ditambah 2H2O Jika gas metana yang terbakar Pada suhu dan tekanan yang sama Sebanyak 1 liter Yang A Berapa liter O2 yang diperlukan Yang B Berapa liter uap air dan gas CO2 yang dihasilkan Materi yang berikutnya Yang kedua Perhitungan kimia Masa atom relatif Dan masa molekul relatif Masa atom relatif 1 SMA Atau satuan masa atom Didefinisikan sebagai 1 per 12 Masa 1 atom C12 Tiap atom C12 Bermasa 12 SMA Satuan masa atom Jika dinyatakan dalam satuan gram Masa atom C12 Adalah 1,99268 Kali 10 pangkat min 23 Sehingga 1 SMA Sama dengan 1 per 12 Masa atom C12 Atau 1 per 12 Kali 1,99268 Kali 10 pangkat min 23 gram Sehingga didapatkan 1,66 057 Kali 10 pangkat min 24 gram Masa atom relatif Masa atom relatif Atau AR Suatu unsur X Dirumuskan dengan Masa rata-rata 1 atom X Per 1 per 12 Masa 1 atom C12 Masa atom relatif Unsur X Dapat dituliskan rumusnya juga Masa rata-rata 1 atom X Per 1 SMA Masa molekul relatif Masa molekul relatif Atau disebutnya MR dari unsur Y Dapat dituliskan rumusnya Masa rata-rata 1 molekul Y Per 1 per 12 Masa atom C12 Sedangkan Masa molekul relatif Dari J Disitu Dapat dituliskan Masa rata-rata 1 molekul Y Per 1 SMA Perbedaannya Kalau dia unsur Dia berdiri sendiri Tapi kalau dia molekul relatif Adalah gabungan Dari unsur-unsur Nah Karena molekul Merupakan gabungan Dari atom-atom Atau unsur-unsur Maka Masa molekul relatif Didefinisikan Sebagai jumlah Masa atom relatif Pembentuknya Jadi MR Sama dengan Sigma AR Atau MR Sama dengan Jumlah dari AR Contoh soal Tentukan masa atom relatif Maaf Tentukan masa molekul relatif Atau MR Dari ANAOH BH2O Jika diketahui AR dari H Sama dengan 1 AR O 16 AR NA 23 Jika kalian bertanya Bu AR itu didapatkan Dari mana AR itu Didapatkan Dari Data Tabel Periodik Unsur Nah Dari sini Kalian bisa menentukan Jawabnya MR NAOH Jumlah atom NA Disitu dia 1 Maka 1 Dikalikan ARNA 1 x 23 Sama dengan 23 AR dari Atom O Sama dengan 16 Jumlah atom O Disini dia 1 Maka sama dengan 16 Jumlah atom H Juga 1 Maka 1 x ARH Maka sama dengan 1 Dijumlahkan 23 Dijumlahkan 23 Ditambah 16 Ditambah 1 Sama dengan 40 Sama halnya Juga menentukan MR Dari H2O Caranya sama Jumlah atom H Disitu dia 2 Maka Dikalikan ARH 2 x 1 Sama dengan 2 Jumlah atom O Disitu dia 1 Maka 1 x ARO Sama dengan 1 x 16 2 Ditambah 16 Sama dengan 18 Untuk tugas yang kelima Tentukan masa molekul relatif Dari yang A NA2 CO3 Yang B H2 SO4 Yang C C6 H12 O6 Yang D AL2 SO4 3 kali Jika diketahui ARH Sama dengan 1 ARC Sama dengan 12 ARO Sama dengan 16 ARNA Sama dengan 23 ARAL Sama dengan 27 ARS Sama dengan 32 Saya harap Penjelasan saya Bisa kalian Pahami Oke Jaga iman Dan imun Agar selalu aman Serta patuhi Protokol Kesehatan Terima kasih Tetap Semangat Baiklah pelajar Skapsa Demikian materi Hari ini Yang membahas Tentang hukum Dasar kimia Dan perhitungan kimia Saya harap Kalian dapat Memahami Materi yang telah Saya sampaikan Untuk penugasan Silahkan Dikerjakan Dengan cara Ditulis tangan Di buku catatan Foto hasil Pekerjaan kalian Tersebut Dan upload Di google Classroom Pada mata Pelajaran kimia Jangan lupa Tuliskan Identitas Kalian Silahkan Mencari referensi Lain Untuk Mengerjakan Penugasan Tersebut Jangan lupa Like Dan komen Untuk Mendukung Acara ini Klik Subscribe Dan tekan Tombol lonceng Agar kalian Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Dan share Jika menurut Kalian Video ini Bermanfaat Untuk Orang lain Terima kasih Tetap Semangat Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Wirausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Terima Sampai jumpa Terima Terima Sampai jumpa Terima